selamat menikmati sedang memetik jagung di kebun jagung-jagungnya nanti mau kita rebus lalu mau dimasak sama Umi tapi Anissa bingung nih kak nanti bonggol jagung dan kulit jagungnya mau diapain ya? kan sayang kalau dibuang oh iya Anissa kakak punya ide bagaimana kalau nanti bonggol jagungnya kita gunakan untuk stempel lalu kulit jagungnya kita buat untuk hiasan bagaimana Anissa? mau enggak? wah kayaknya seru tuh kak ayo kak kita buat sekarang yuk ayo kakak kita buat sekarang Anissa siapkan ya bahan-bahannya ayo teman-teman kita siapkan bahan-bahannya yuk semangat teman-teman siapkan kertas HVS bekas atau buku gambar lalu spidok pewarna makanan warnanya terserah teman-teman ya lalu juga wadahnya boleh menggunakan piring plastik lalu juga lem fox batang jagung yang sudah diambil bijinya seperti ini yang terakhir kulit jagung nah teman-teman bisa menyimpan kulit jagung dari kegiatan sains kemarin ya ayo teman-teman kita mulai kegiatannya yang pertama teman-teman boleh minta bantuan mama papahnya untuk menggambar batang jagung seperti ini lalu setelah itu kita akan mencapnya dengan batang jagung yuk kita tuangkan dulu pewarna makanannya ya sedikit demi sedikit teman-teman setelah itu kita celupkan batang jagungnya ke dalam pewarna makanan teman-teman juga bisa menggunakan tisu atau kapas untuk stamping supaya pewarna makanannya tidak begitu banyak yang menempel di kertas ayo teman-teman kita penuhi gambar jagungnya dengan stempel dari batang jagung ayo stem, stem, ayo semangat seperti ini gambar jagung yang sudah penuh kita stempel setelah selesai kita stamping lalu kita akan menghiasnya dengan menempel kulit jagung yuk teman-teman kita tempel kulitnya dengan menggunakan lem fox ya teman-teman gunakan lem fox yang dari sekolah ya teman-teman bisa menempelnya seperti ini ya alhamdulillah sudah jadi teman-teman stamping gambar jagung dengan batang jagung wah bagus ya teman-teman teman-teman juga bisa menambahkan rambut-rambut jagungnya seperti ini oh iya supaya stempel jagungnya lebih bagus teman-teman bisa menggunakan pewarna makanan berwarna kuning ya atau kalau tidak ada teman-teman bisa menggunakan kunyit sebagai pengganti pewarna makanan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wahai manusia makanlah dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu Quran surat al-baqoroh ayat 168 terima kasih kakak sudah mengajak Anissa berkreasi dengan batang jagung dan kulit jagung Anissa senang sekali sama-sama Anissa terima kasih teman-teman sudah menonton video Anissa dan kakak hari ini sampai jumpa di video Anissa selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah